Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Andy di video Sword Art Online Integral Faktor Jadi sekarang kita lanjut lagi, ini quest papan masih ada satu ya Jadi quest level 25 nih, Swift Rapier, kayaknya bakalan berhubungan sama Asuna nanti Kita lihat aja Oke Oke, ini ketemu Argo lagi Ini kejadiannya oke, bener kan sama Asuna Masih sebelum boss lantai 2 ya Kita skip aja deh Blah-blah-blah, kita disuruh ngapain tadi, saya nggak baca Tapi santai ya, ini questnya gampang-gampang kok Jadi nggak begitu pusing kayak kita harus nyari apa gitu ya Yang kiranya susah untuk dimengerti Ternyata ini gamenya gampang Jadi kalau percakapannya nggak dibaca pun aman Kita di Natural Cave Yaudah kalau gitu kita langsung aja bunuh Ini bareng sama Asuna ya Sebelum ini, kita aktifkan dulu buff-buffnya Defense sama ini Oke, go to the master spot Oke, misinya Cuman disuruh bunuh semuanya aja Wah, ini kalau kayak gini mah enaknya pake kampak nih Soalnya biar enak nge-mobnya Nah Sip, questnya aktif Ini meskipun damage-nya nggak begitu gede Tapi lumayan efektif untuk menarik musuh Cuman perlu diperhatikan kalau kita pake skill ini Sekiranya kuat atau nggak Nge-mob, karena justru itu bakal jadi boomerang buat kita Kalau semua nggak kuat Kita ke arah north dulu ya Waduh, saya kena damage overtime ini Kena racun Saya harusnya tadi pake item gitu mungkin Ini level 25 ya Agak berat juga memang Tapi sejauh ini masih aman Jadi nggak perlu khawatir Kita ke bawah dulu Baru nanti ke sini ya Yang ada teleport-nya itu Oke Sip, mana nih Apa ini musuhnya? Tadpole Tadpole itu apaan? Oh, kayak kodok gitu ya Ini kayak pokemon nih Oke Monsternya agak aneh Sip Oke Tadpole Kayak ikan tapi di darat Kayak cebong gitu ya Bodoh lah Bentuknya emang aneh-aneh Namanya juga monster game ya Oke Ini kelemahannya dia Pake Apa ini ya? Rapier atau Ini ya Player mungkin Mace Nice Kita ke atas dulu Baru ke Barat Habis ke barat Ke utar Ke selatan lagi Oke Ini memang Ini memang gak ada auto-nya Jadi kalau saya Senengnya game seperti ini Kita bebas ya Gak heran game ini Jadi game Tingkat Peringkat 3 Ke atas Untuk Jenis Role-playing game ya Dan Kenapa tidak rame Karena banyak bugnya Jadi Karena banyak bug Dan Temen-temen Tau sendiri Sering Force close Gitu Ya bug itu aja sih Yang saya rasakan Agak bikin males main Dan Temen-temen juga banyak Yang gak compatible Karena ini Membutuhkan spek Yang cukup tinggi Kalau gak salah Untuk hp-nya ya Oke Selesai sudah Untuk questnya Apakah kita bakal Berlanjut ke quest utama Oke Kirito Beritahu aku sebelumnya Yang berbeda Bersama kita Yang akan hidup dan mati Di sini Bersama apakah Anda bisa melakukan Atau tidak Oke Oh Aku beritahu Kirito Oke Sip Skip Skip Jadi katanya Yang membedakan Antara kita Yang masih hidup Dan mereka yang Udah mati Itu karena Kita Apa namanya Bergantung pada Dari sendiri Kayak kita harus Ningkatin kekuatan Gitu intinya ya Oke Punya semangat Untuk berjuang lah Pokoknya Oke Sip You have Gift Arkana James Lagi 50 Lumayan Ini questnya Udah saya selesai Semua Blacksmith Workshop Merchant Kita lihat Unaccepted Questnya Masih ada Banyak Atau tidak Oke Ini Merchant District Coral Ball Roll Lord Ini udah ya Kalau yang ini Ini udah quest Berulang ini Nah ini Berulang semua Pokoknya kita cek Satu persatu Nah ini Kalau yang masih ada Hadiannya seperti ini Kita wajib Selesaikan Oh ini kita disuruh Bunuh siapa ini Parchet Plane Oke kita ke Parchet Plane Oke langsung aja kita kesana Teleport Mudah-mudahan bisa ya Kita lihat aja Jadi Kita selesaikan Questnya Oke Masih banyak ternyata PR saya ini Parchet Plane Kita gunakan Teleport Monumen Parchet Plane Itu lantai Berapa sih Dua ya Oke P-Plane Labyrinth Iya bener ini P-Plane Labyrinth ya Jadi Disitu udah Parchet Plane P-Plane Tinggal Di area Situ aja Mudah-mudahan Nggak force close Karena ini area Open area ya Tapi Sebelumnya pun Saya force close Di area Ini ya Merchant District Nggak tahu kenapa Oke Leveling up Nah ini dia Misinya Kita ngobrol dulu Express myself Hey wow You super strong Blah-blah-blah Timit male player Kita disuruh Bunuh Tadpole The P Itu lawan siapa Disini Tadpole itu ada Di dungeon kayaknya Kita coba Ke dungeon lagi Natural cave Ya bener Tadi kan ke natural cave Dan kita bunuh Tadpole Disitu Invin Tadpole Namanya Oke Kita lihat aja Bakal bisa bunuh Berapa Dalam 1 kali Masuk Ini yang Bikin agak males Luas sih Areanya Oke Ada horror bed juga Mungkin saya pakai pedang aja Kali ya Biar agak cepetan Soalnya Musuhnya jauh-jauh Banget Jadi udah Saya Soloin Satu-satu aja Kalau musuhnya Berdekatan Kan pakai Skill aksanya Kan bisa cepet ya Tapi Masalahnya nih Jauh-jauhan gitu Susah Ditariknya Oke Ajar Clear Kita ke tengah dulu Habis ini ke atas Ke bawah Terus ke kanan Eh Eh iya kanan Bener Oke Satu per satu Kalau barengan Kita langsung skill Ada 2 disini Satunya gak ngejar Dia Oke baru aja ngejar Atas dulu Ke arah North Utara Oke Masih banyak musuhnya Flaring Strumen Ini sebenernya kayak Marmut gitu mungkin Tapi ekornya tuh Oh ini Si kinfinnya nih Ada cuman dikit banget Bakal kelar gak nih Untuk 1 kali Kesini Kayaknya enggak juga sih Saya lihat Cuman ada beberapa Ini baru dapet 3 nih Gather lagi kita misinya Jadi belum tentu nge-drop ya Oke udah 8 Gak tau juga deh Areanya masih banyak Kita ke bawah dulu Baru ke samping Eh sebenernya sama aja sih Kesamping dulu aja gak apa-apa Lebih deket ya Ini banyak Taneman Ada Kinfinnya mana Aduh Gak ada kinfinnya lagi Ya sudah Gak apa-apa Skill Ini adanya Glaring Strumen Disini Hajar semua Oke Dan ini lumayan juga Untuk experience pointnya Sama item-itemnya juga Karena ini level 25 ya Kalau gak salah ya Ini saya udah level 38 Entar lagi langsung naik level 39 Oke Recover Kayaknya satu aja cukup Kita langsung pergi ke bawah Setpolnya masih Kurang 7 ya Mudah-mudahan Nanti ada Dan dropnya langsung banyak Mudah-mudahan aja Kita lihat Jauh ini Kita belum lihat Drummen semua Oh ini dia ada Kurang Itu tadi baru bunuh 1 Tapi dapetnya 2 Tapi kayaknya Tetap harus balik lagi sih Oke Sip Itu baru 10 Masih ada disini Tapi untuk Kinfin Tadpoolnya Habis Jadi kita tetap Harus balik lagi Satu kali Oke Gak apa-apa Memang misinya Seperti itu ya Sampai ke depan pun Masih Seperti itu terus Oke Partied Plane Kita lanjut lagi Group lagi Ini bener-benernya Bagusnya kita party ya Biar lebih cepat gitu Kita bisa nyebar Temennya kemana Kita kemana gitu Tapi ini karena saya solo Oke Gak apa-apa Horror bed Kalau kita Kiting ini Gimana Aduh Dia masih ngejar Tangan dikir barengan Waduh Gak kenal lagi Oke Oke Defining Hammer Clear Tadpoolnya kurang 4 Baru 11 ya Total harus 15 Itu kita ngumpulin Siripnya Pin Oke Hero bed lagi Kita ke Tengah Ini kalau bisa saya Kiting satu-satu nih Kita coba kite Tapi setahu saya Cuman bisa 4 ya Kalau kita nariknya Kebanyakan Biasanya Bakal ada yang kabur Satu Oke Kill Oke Horror bed Masih kurang Dari tadi Belum nemu lagi Ini kebawah dulu Juga boleh Gak masalah Oke Disini ada Kayaknya misinya Bakal kelar disini Oke Nice Aku lagi datang Oke Selesai sudah Untuk misinya Kita tinggal selesaikan Semua Musuh yang ada disini Horror bed Oke Sip Recover Gak perlu Masih penuh darah saya 5.561 ya Dan ini Kayaknya Untuk ke depan Saya gak bakal Bikin equipment baru Sampai lawan boss Kalau Seumpama Kuat dia nanti Sampai level Boss Lantai berapa berarti Lantai 4 ya Kayaknya Nanti 4 kayaknya Kalau gak salah inget Masih kuat gitu Untuk pakai Armor dan senjata ini Nanti kalau udah Ngerasa gak kuat Baru saya akan Farming Untuk Senjata baru Sama equipment baru Oke Masih ada 3 disini Blaring Throom Nice Oh iya Ini mungkin Segedar cerita Karena kemarin Beberapa kali Ada teman-teman Yang nanyain Bang pakai Pengaturan Knock player Apa sih Nah pengaturan Knock player itu Sebenarnya Disesuaikan Sama Spek Komputer kita Kalau Spek PC saya itu Yang perlu Teman-teman Ketahui Untuk Core nya Untuk Processor nya Itu core I7 Yang saya pakai Kemudian Itu kan bisa 8 core ya Kalau gak salah Kemudian RAM nya Itu 8 giga Itu PC saya Nah Sedangkan Pengaturan Untuk Ini ya Aduh Ini saya Kudah Jadi Untuk Pengaturan Untuk Knock player nya Saya gunakan Setengah Artinya CPU Saya set Jadi 2 Eh 4 4 2 Sebenarnya Juga Gak masalah Tapi Saya pakai 4 Jadi Setengah Dari Performa PC saya Kemudian Untuk RAM nya Itu 4096 MB Jadi Setengahnya Dari 8 giga Ya Seperti itu Dan Banyak Juga Teman Teman Yang Nanya Kayak Bang Kok Abang Mainnya Lancar Banget Si Kok Saya Nge Lag Gitu Itu Karena Ya Itu Tadi Pengaturannya Semua Tergantung Spek Yang Namanya Emulator Itu Kerja Keras Jadi Bener Bener Inilah Harus Diperhatikan Untuk Spek Oke Bentar Lagi Tengah 2 Kalau Nge Lag Itu Faktornya Banyak Bisa Nge Macet Macet Karena Internet Atau Mungkin Karena Memang Speknya Nggak Mencukupi Gitu Ya Oh Ini Belum Selesai Ternyata Ada yang Ngumpet Itu Di bawah Oke Saya kira Tadi Cuman Tinggal Itu Doang Apa Namanya Pohon Itu Ya Tapi Yang Satu Ini Agak Di Pojok Nggak Tahu Si Kayaknya Musuh Tapi Kelewat Tadi Bener Nggak Oh Iya Bener Kenapa Nggak Dari Tadi Oke Selesai Sudah Akhirnya Use The Bottom Left Stick To Move Swipe The Screen To Move Camera Oke Dan Ini Game Didevelop Oleh Asobimo Mungkin Saya Sebelum Sebelum Pernah Jelasin Makanya Game Style Itu Sama Mirip Kayak Avable Online Sama Kayak Toram Online Gitu Ya Tapi Nggak Heran Game Game Asobimo Itu Memang Keren Keren Ya Oke Kita Aduh Malah Force Close Oke Kita Buka Lagi Kalau Gitu Oke Udah Kita Buka Lagi Tadi Force Close Kita Tinggal Laporan Aja Padahal Oke Quest Clear Dapat Apa Nih Oke Cuman Experience Point Aja Kayaknya Udah Selesai Selesaikan Tadi Oke Ini Kalau Mau Kita Ambil Lagi Kemana Nih Kita Lihat Quest Yang Lain Unaccepted Quest Kita Cek Satu Satu Ya Ini Tadi Udah Rapier Udah Bores Named Udah Oke Guard Nensen Ini Juga Udah Parted Plane Express Myself To Yang Mana Itu Ada Disini 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 Ada Dua Quest Ini Lagi Kayaknya Sih Kita Coba Tanya Bener Oh Ya Bener Ini Quest Level 20 Wood Boss Blow Bow Dapat Tanya Gimana Oke Defeat One Bow Oh Ini Kayaknya Boss Oke Oh Langsung Diteleport Ke Misi Kayaknya Langsung Lawan Boss Kayaknya Kita Coba Bener Nggak Oh Bener Monster Apaan Nih Kayak Banteng Gede Banget Kabur 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 Wih Oleh Udah Kayak Matador Nice Buset Ditendang Mamam Oke Misinya Gampang Banget Ternyata Clear Congratulations Sip Selesai Oke Mantap Jadi Ini Kayaknya Quest Ininya Unacepted Questnya Udah Selesai Semua Kayaknya Tapi Untuk Saat Ini Karena Nanti Masih Bakal Ketemu Lagi Sama Quest Quest Yang Lain Oke Laporan Lagi Oke So That's It Lumayan Dapet Exponent Point Juga Revive Crystal Sama Ini Lumayan Achievement Lagi Clear Sub Quest Oke Jadi Sub Quest Juga Itu Penting Untuk Ini Apa Namanya Untuk Dapetin Arcana Games Juga Ada Achievement Nya Juga Oke Arcana James James Oke Collect all Ini jadinya Misinya Tinggal Satu Quest Utama Well Kayaknya Ini Sudah Semua Quest Karena Sudah Tidak Ada Lagi Nanti Saya Lanjut Ke Boss Lante Mungkin Atau Ke Misi Utamanya Nanti Kurang Tau Juga Story Oke Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Klik Like Share Dan Subscribe Keep calm And enjoy Gaming Press Start